Siang podcast 180 viewer, selamat bertemu kembali di podcast kita di area Indonesia International Smart City Expo and Forum 2024. Nah kali ini saya baru selesai forum dengan Pak Riza, langsung saya tarik kebut nih ya, jadi biar bisa sharing sama kita. Karena solusinya menarik sekali untuk kita ketahui bersama ya, mungkin silahkan Pak memperkenalkan diri dan perusahaannya. Baik, terima kasih Pak Frankie. Nama saya Riza Ardiana, saya dari Aetron. Aetron adalah sebuah perusahaan global, tapi kami memiliki entiti di Indonesia namanya PT. Mecoindo sejak 1984 dan punya pabrik juga di Cikarang, di kawasan Egypt. Ya, dan jadi Aetron adalah memiliki solusi dan produk yang boleh dibilang end-to-end untuk Smart City, tapi kita lebih fokus ke basic need, terkait listrik, air, penerangan. Ya, jadi sebagai contoh kita untuk penerangan kita punya namanya Smart PJU atau Smart Street Light, ya dimana Smart Street Light ini bisa menjadi backbone untuk integrated Smart City. Karena setelah pemasangan lampu jalan pintar ini bisa ditambahkan dengan berbagai macam sensor, aplikasi, dan juga device yang sepanjang mereka OpenAPI bisa diintegrasikan dalam satu kanopi sistem. Oke, nah ini sangat menarik ya, karena solusi yang disampaikan itu tadi kalau di istilahnya undang-undang itu namanya U23 tahun 2014 itu namanya 6 layanan dasar. Ya, 6 layanan dasar ya, jadi solusinya Aetron ini ya, menjawab kebutuhan itu ya. Nah sekarang kalau nggak salah Aetron juga menjadi salah satu ekstremitor ya Pak ya di sini. Ya, betul. Nah kenapa tertarik untuk bisa hadir di event ini Pak? Ya, jadi di event kali ini kan sebenarnya nggak cuma Smart City Expo dan Forum, tapi juga ada Indowater dan segala macamnya. Ya, karena kami juga punya water solution, ya smart water solution, ya salah satu contohnya adalah water meter dengan cyber module yang memungkinkan pembacaan meter secara otomatis. Ya, kemudian ini disekerjakan juga oleh APEXI, ya asosiasi Pemda, ya dimana bisnis kami juga secara umum adalah lebih banyak B2G. Ya. Ya melalui katalog, tender, ya ataupun kerjasama pemerintah dan badan usaha. Oke, nah ini kalau pengalaman Aetron selama ini kan sudah punya pabrik dari tahun 1984 ya Pak ya? 1984, jadi bukan apa, udah lama lah solusinya ya? Udah lama sekali. Nah, tantangannya apa sih Pak kalau Bapak lihat boleh sharing ke audiens kita ini terkait dengan implementasi Smart City Pak di Indonesia Pak? Oke, baik. Jadi, kita batasi skupnya Aetron ya, listrik air penerangan jalan. Oke. Ya, nah kalau listrik otorisasinya ada di PLN. Oke. Ya kami punya Smart KWH meter, punya hardware, punya network, punya sistem. Ya, terus kemudian kami juga punya Smart Water meter, otorisasinya adalah PDAM. Oke, ini udah dua nih, beda nih ya? Beda ya. Oke. Ya kan? Ketiga, Smart Street Light atau Smart Pole, otorisasinya adalah biasanya di PMD ada di Dinas Perhubungan. Nah ini, apa, berbeda-beda nih. Nah, padahal sistem kami sebenarnya memungkinkan integrated. Betul. Ya, tapi ya namanya Smart City harusnya integrated. Ya, tapi dengan adanya berbeda-beda itu, ya mungkin ada ego sektoral segala macam, integrasi ini menjadi tantangan. Ya. Itu pertama. Kedua adalah anggaran. Anggaran. Ya. UUD dia. UUD. Ya. Setiap kita dalam tanda kutip ngamen nih, ke penda-penda presentasi, nyawa, wah Pak, anggarannya belum ada Pak. Belum ada anggarannya. Ya, tapi jangan khawatir gitu, ITRON punya solusinya. PPP. PPB. Ya. KPBU. KPBU. Jadi badan usaha yang menginisiasi sebuah proyek, kita skupnya apa, kemudian melalui mekanisme pembiayaan dari swasta dan kerjasama dengan pemerintah. Oke, nah jadi tadi itu ya cukup? Ada lagi gak yang lain tantangannya? SDM gak ya? SDM nah iya, SDM pasti. SDM juga ini ya. SDM pasti. Ya, sebenarnya pemahaman tentang smart city ini juga perlu, apa dalam tanda kutip, diseragamkan. Diseragamkan. Ya, gitu. Skupnya perlu diseragamkan. Karena bikin aplikasi, sekedar aplikasi, bahkan mesin absensi doang gitu kan. Ya, betul. Di absensi itu sudah bilang, eh ini smart city loh. Iya, iya, iya. Ya kan. Nah jadi pemahamannya perlu diluruskan, diseragamkan. Kedua mindsetnya, kemudian komitmennya, eager to study, belajar. Ya. Gitu. Betul. Ya kan. Kadang, wah kalau bahasa jawanya, atau bahasa ngapaknya, pasal orang ngapak, gue sekepenak kayak gie lah. Udah enak kayak gini, saya gak mau berubah. Keluar aslinya nih. Gitu kan. Ya, ya. Itu yang perlu. Ya, jadi podcast One Tech Viewer ya, tadi kita sudah dengar sharing dari Pak Arizan ya, terkait dengan tantangan smart city ya, implementasi smart city di Indonesia. Nah, kira-kira Pak, kita ini punya tagline ini Pak, smart city to smart nation. Right. Wah, apa nih yang kita mesti siapkan sama-sama nih? Oke, smart city, smart nation. Saya setuju Pak. Ya, jadi dengan kotanya smart, ya diharapkan, ya sebenarnya people-nya juga harus smart dulu. Ya. Ya, dan smart city ini mendukung people untuk menjadi smart lagi. Ya. Ya, kan kemudian aktivitas menjadi lebih mudah, lebih cepat, sehingga apa, pelayan, kalau sebagai pemerintah, pemerintah pelayanan kepada masyarakat juga lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, ya kan, sehingga produktivitas masyarakat juga. Lebih meningkat. Meningkat. Ya. Ya kan, yang tadinya mengerjakan satu hal misalkan tujuh hari ini cukup satu jam. Ya, betul. Ya, sehingga overall smart city, smart nation. Ya, jadi ini goal kita sama-sama Pak ya. Sama-sama. Dan saya yakin Aetron juga punya tujuan yang sama dengan kita ya Pak ya, karena kita ingin Indonesia ini menjadi maju, Indonesia emas 2045. Tidak lama lagi ini juga bisa kita lakukan bersama dengan berbagai upaya termasuk juga solusi dari Aetron ya Pak ya. Ya. Baik, itu saja diskusi kita pada siang kali ini. Kita nantikan siapa narasumber kita berikutnya di podcast 100 Viewer. Silahkan ikuti terus podcast kita. Oke, terima kasih. Terima kasih.